Terima kasih telah menonton Sebagai gas ideal Gas itu mula-mula mempunyai energi dalam EI Dan temperaturnya TI Gas tersebut mengalami proses dengan melakukan usaha W Melepaskan energi senilai Ki Dan keadaan akhir energi dalamnya EF Serta temperaturnya TF Besarnya perubahan energi tersebut digambarkan seperti gambar di atas Apa kesimpulan yang kita bisa ambil dari proses tersebut? Soal nomor dua-dua adalah soal tentang termodinamika Perhatikan opsion pada soal ini Kita harus bisa menganalisis Apa proses yang dialami oleh gas ideal tersebut? Apakah isobarik, adiabatik, isokorik, atau isotermal? Perhatikan dari gambar terlihat bahwa Energi dalam awal gas yaitu EI Sama dengan energi dalam akhir yaitu EF Berarti tidak terjadi perubahan energi dalam Perhatikan ada sebuah klik Untuk proses isotermal yaitu proses pada suhu tetap Maka akan berlaku delta U yaitu perubahan energi dalamnya sama dengan 0 Jadi gas ini mengalami proses isotermal Berarti temperaturnya tetap Tf, temperatur akhir, sama dengan Ti, temperatur awal Sehingga jawaban yang benar adalah D Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!